Halo guys, sampai lagi di channel HP Bye Ya, hari ini aku akan unboxing sebuah HP lagi untuk di-sharing sama kalian Dan kali ini aku seneng banget karena akhirnya aku bisa upgrade lagi Sebelumnya aku pakai Sony Spera XZ1 Dan sekarang aku akan unboxing Sony Spera XZ2 Salah satu flagship Sony di tahun 2018 Karena 2018 itu kan Sony ngerilais ada 2 flagship Kayak XZ2 sama XZ3 Dan aku coba dulu untuk XZ2 seperti apa Oh ya, untuk belinya aku ini di seller 5 star ya Ini menarik juga karena ya, cuma dengan modal sekitar 1,5 juta Kalian bisa mendapatkan HP mantan flagship dengan chipset Snapdragon 845 Wah, itu chipset kenceng banget sih Dan kalau kita lihat kompetitor di tahun 2018 itu kan dari iPhone Kayak ada iPhone X Terus dari Samsung ada Samsung S9 Dari Google Pixel ada Google Pixel 3 Ya, mungkin langsung aja kita unboxing Lihat seperti apa Jujur aku udah penasaran banget dengan Sony Spera XZ2 Ya Oke, ini kondisinya batangan Warnanya apa aku gak pernah request Karena aku hanya untuk kebutuhan konten aja ya Mungkin kalau bagus ya, pasti aku pakai lah Oke Wow, wow, wow Kasih, 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 kasih Oke, dan ini aja HPnya Warnanya cocok banget dia Wah, gila sih Gila Oke Untuk spesifikasinya aku akan membacakan Ini Sony Spera XZ2 Pakai chipset Snapdragon 845 di 10nm RAM-nya 4GB Dan internalnya 64GB Layarnya 5,7 inch Sudah Full HD+, jelas Karena ini seri HP flagship Baterainya 3160 mAh Cukup gede ya Terus untuk fitur-fiturnya jelas Udah ada kayak tahan air IP68 Terus NFC juga Fingerprint ada ya Disini, oke Wah, ini kesan pertama aku dengan HP ini sih Ternyata lumayan compact ya guys Kita bandingkan sebentar dengan Sony Spera XZ1 Panjangnya lumayan hampir sama ya Cuma layarnya ini Di 2018 Sony udah Udah ngikutin tren lah 18 banding 9 Jadi bezelnya terlihat lebih Sedikit tipis Oke, kita lihat Cek body dari depan Ini ada kamera depan Yang hanya 5 megapiksel Flexhip 5 megapiksel Terus ada stereo speaker Di atas dan di bawah Terus layarnya Udah 18 banding 9 Terus ada LED notifikasi jelas ya Terus di bagian samping Disini ada tombol Volume Up down Tombolnya masih enak Dan tombol power Ya, tombol apa ini ya Tombol powernya kayak gini ya Oke Gak kayak gini ya Gak kayak XZ1 ya Oh ya, ini fingerprintnya kan di belakang ya Oke Lanjut Terus masih ada tombol Shooter kamera disini Buat nge-shot Jadi kayak ala-ala kamera ya Terus di bagian bawah Ini pake USB Type-C Udah jelas support 18W Fast charging Ada microphone juga Terus di bagian samping Ini kosong ya Bersih disini Terus di bagian atas Ini ada sebuah Slot buat SIM Kita langsung congkel aja Kalau di Sony itu Enaknya gak pake Apa itu Colok-colokan kayak gitulah SIM ejector disini Ya, slotnya masih single SIM jelas Oke, kita pasangin dulu Dan Gak ada headphone check ya Gak ada lubang headset Ini berasa flagship banget sih Kayak apa-apa mahal Flagship itu kan gak ada Namanya check audio ya Terus di bagian belakang Disini ada kameranya Masih single camera nih 2018 masih single camera Terus Disini ada LED flash Ada sensor-sensor kayak gitu Disini ada fingerprint yang Ini adalah salah satu Kegagalan Sony mungkin ya Yang mengecewakan fan-fannya banget Fingerpinnya ini aneh guys Kalau kita tekan itu Masa di bagian sini ya Jadi tangan kita itu Enaknya di bagian kamera Malah kameranya gampang Cepat kotor mungkin ya Ya, intinya butuh penyesuaian lah Langsung aja kita hidupkan Oke guys, dan ini adalah tampilan awal Dari Sony Aspera XZ2 Ya, setelah aku gunakan sebentar-sebentar Tadi barusan aku masih salvok Sama desainnya Aku suka banget Serius Meskipun desain XZ2 sama XZ3 Banyak banget yang nge-bully Kayak produk gagal dari Sony Tapi, gak tau kenapa Ini digenggam enak banget Malah berasa kayak hape compact Meskipun ukurannya 5,7 inch layarnya Tapi, kalau kita bandingkan dengan hape zaman sekarang Ya, masih termasuk compact lah guys Gak tau ini kalau seri XZ2 yang compact itu Yang 5 inch mungkin itu Wah, lebih gila lagi Oke, kita bahas dulu Untuk dari segi desainnya Ini seger banget Layarnya asli guys Layarnya bening banget Uh, banget gila Kalian bisa melihat Ya, apalagi ini udah pake Corning Gorilla Glitch ya Untuk tampilan depannya ini Kacanya pake Corning Gorilla Glitch Dan, untuk bagian belakang juga Ini dari kaca Dan aku suka banget Warna apa ya Ini kayak Sebenernya gak cocok sih Kayak warna rada nge-pink Atau hijau-hijau gimana ya Mungkin di kamera Kalian bisa komen Ini rada ulang jelas Warna yang menurut aku Tapi Ini kurang laki warnanya Tapi yaudahlah Mungkin nanti dipasangin softcase Intinya aku dapetnya Ini mulus banget Untuk Apa ini Sinyalnya Tadi aku udah cek Nongol Kalian bisa melihat No 4G-nya main Dan untuk fingerprint-nya Tadi aku kan Rada ada Butuh adaptasi banget ini guys Karena fingerprint-nya harusnya Ini kan di kamera Malah di bagian sini Ini untuk performanya sih Ya Gak cepet-cepet banget sih Menurut aku Masih Ya kalau dibandingin dengan HP entry level Jaman Now sih Ya 11-12 lah Ya kayak gini lah Untuk fingerprint Terus yang pasti Fingerprint-nya jauh lebih enak Daripada XZ1 Karena ini Cuma ditempel Doang Gak kayak XZ1 kan Itu perlu diteken-tekan Di samping Kadang rawan Salah ngebaca Ya itu untuk desain dan body Ya aku suka banget Desainnya Berasa fleksif banget Mewah banget Terus ini kaca depan belakang Solid banget Asli Layarnya juga bagus banget Ini Full HD Plus Ternyata Bening banget Kalian bisa melihat Nih Ya Kita akan cek aja langsung Untuk Kenormalan HP ini Di kode Sony Kalian bisa Ngikutin Kalau kalian belum tahu Kita bisa baca-baca Ya Ya disini Kalian bisa melihat Untuk LCD-nya Kebetulan Untuk unit yang aku dapatkan Ini masih bagus banget Gak ada kayak White spot ya Ini terlihat masih mulus sih Menurut aku Ya No No Hitamnya pekat banget Merahnya juga bagus Hijaunya Birunya Bagus Ya Pokoknya kalian bisa Ngecek-ngecek Ngecek-ngecek Banyak disitu Dan aku akan mengecek Sensor Pressure ya Pressure sensor itu Karena penting banget guys Buat Ngecek apakah HP ini Masih tahan air HP-nya masih presisi Rapet Atau enggak Kalau aku lihat sih Ini LCD-nya masih rapet-rapet banget Antara backdoor Dan LCD frame-nya masih rapet Coba kita lihat Untuk Pressure-nya masih naik Atau enggak Ini bening banget ya Layarnya ya 100 Ya Ini sih angkanya masih naik Ya Angkanya masih naik Harusnya masih tahan air Dan Sekarang aku akan Balik-balik dulu Buat ngelihat Ya UI dari Sony XZ2 Ya simple ya Enak ya Ini Sony banget sih Ya kayak gini aja Terus kita lihat Di pengaturannya Apakah udah pake Android Yang sistemnya Udah terbaru Apa belum Kemarin XZ4 Compact Udah pake Android 10 Kalau ini Enggak tau ya Oh iya Masih pake Android 9 Enggak tau ini Masih bisa update Atau enggak ya Lanjut untuk Tes kamera Hmm Kameranya Waduh Bening juga ya Guys Oke Ini untuk foto Kamera belakang 19MP Kita bisa pilih disini 19MP Ya kita buat Coba buat Ngetes Fotonya Lumayan bening Bening banget Asli kalau disini Oke ini di zoom Bening banget Wah Gila Detil banget Fotonya Asli 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 Asperia ya Itu untuk kamera belakang Untuk bagian foto Meskipun Hanya satu kamera Jelas Ini kalah Akan fitur Gak ada kayak Portrait Atau Poket Terus ada Ultra Wide Wide Angle Gak ada disini Macro juga Gak ada Cuma Satu aja Terus kita bisa melihat Untuk perekaman videonya Ini Bisa Mentok Sampai ke 4K Full HD 60fps Juga bisa Dan bisa Distabilisasi juga Tapi kalau 4K Ini stabilisasi Mentok di Standar ya Seperti biasa Kecuali di Speria Aceh kemarin Malah bisa stabil Terus bisa juga Rekam slow motion Di 960fps Ini gila banget Menurut aku Kita lihat Untuk kamera depan Kamera depannya Sayangnya cuma 5MP Tapi Wow Lumayan bening 5MP Di sini Lumayan bening Dan hasilnya Wide Lebar Asli lebar Meskipun Gak ada Embel-embel Apa Kayak Area XZ1 Kayak gitu Lensanya gede Di sini Normal Tapi Sudut pandangnya Lebar Cukup detil Oke Suka sih Oke Untuk kamera depannya Hanya 5MP Tapi Kayak gitu aja Sample nya Untuk video nya Bisa rekam Sampai berapa ini Video nya Belum bisa 4K Terus Mentok di Full HD Terus bisa Pake Stabilisasi Juga Kayak gitu Oke Ini untuk Kameranya Dan yang lainnya Mungkin akan Aku bahas aja Di video selanjutnya Video review Atau pembahasan Masalah apa ini Dan Ini kesan pertama Aku dengan Hp ini Aku suka Ya 1,5 juta Dapet Hp Dengan spek Kayak gini Dengan desain Kayak gini Mantan flagship Juga Oke Video nya sekian Dan kalian bisa Komen aja Bebas Di kolom komentar Kita ketemu lagi Dan bye Terima kasih